Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bapak masuk itu dengan suhu 38,5, pernafasannya 38, 38,5 itu demam, pernafasan 38 itu sesak, dan saturasi 38 persen, saturasi itu artinya kandungan oksigen dalam tubuh, sedangkan kandungan oksigen tubuh yang normal itu 96 sampai 100, kita payahkan jauhnya dari nilai normal. Walau telah diberi penjelasan oleh pihak rumah sakit, namun pihak keluarga tetap memaksa. Ketegangan baru meredah setelah polisi memberi pemahaman dan bernegosiasi. Pengawalan ke rumah duka tetap akan didampingi oleh pihak Polsek Panak Dukang sampai ke pekuburan, bukan ke rumah duka. Jadi sudah dipastikan langsung dimakamkan malam ini? Jadi insya Allah kita tetap makan malam ini dari pihak Polsek akan melakukan pengawalan sampai dengan pemakaman. Jenazah akhirnya diperbolehkan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Manggala setelah pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19. Jenazah tetap akan dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan dikawal ketat polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews melaporkan. Video keluarga membawa jenazah dengan kendaraan roda tiga dari RSUD Caruban, Madiun, viral di media sosial. Diduga keluarga membawa pulang pasien setelah menolak di swab antigen. Inilah video viral warga yang mengangkut jenazah dengan kendaraan roda tiga. Dalam video, tiga orang anggota keluarga menangis dan memeluk jenazah yang ditutup dengan kain. Dalam video ini juga terdengar suara perka mengutarakan kekecewaannya terhadap layanan di rumah sakit umum daerah Caruban, Madiun. Sementara itu pihak RSUD Caruban menjelaskan pasien telah ditangani sesuai prosedur. Pada hari Senin 26 Juli, keluarga membawa pasien ke IGDR RSUD Caruban. Usai diperiksa, tim medis menyarankan agar pasien dirawat inap. Sesuai prosedur rumah sakit, setiap pasien yang akan menjalani rawat inap wajib menjalani tes cepat antigen. Namun keluarga pasien menolak dan memilih untuk membawa pulang pasien dengan kendaraan roda tiga hingga akhirnya pasien dikabarkan meninggal dunia di tengah perjalanan. Tentunya untuk membedakan itu kami harus melakukan prosedur swab, swab antigen. Nah disinilah permasalahannya. Jadi pasien menolak untuk dilakukan itu. Dan kami juga persilahkan pasien untuk memberikan pilihan. Dan ada sekitar 30 menit waktu itu pasien untuk menentukan pilihannya. Dan pasien tetap menyatakan atas permintaan sendiri melakukan pulang paksa. RS Udecaruban merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Setiap pelayanan kesehatan yang mengharuskan pasien dirawat inap wajib menjalani swab antigen untuk membedakan pasien umum dengan pasien COVID-19. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, Ainews melaporkan.